Akan saya sampaikan tentang bisa tidaknya bila kita ingin meruat dilih sendiri Salam Rahayim Dengan Dewi Sundari disini Apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat Yang senantiasa diberikan kemudian serta kelancaran dimanapun ada berada Kali ini bahasan kita adalah seputar ruwatan buang sial Tepatnya akan saya sampaikan tentang bisa tidaknya bila kita ingin meruat dilih sendiri Tujuan dari ruwatan adalah untuk melepaskan atau membebaskan kita Dari hawa buruk yang menyebabkan kesialan atau perintangan dalam hidup Termasuk dalam perintangan hidup manusia adalah rejeki seret Susah jodoh, rumah tangga tidak rukun, sering ditipu, sering difitnah, atau bahkan sering sakit Cara untuk melakukan ruwatan lazimnya adalah dengan menggelar pertunjukan wayang kulit Berserta selamatan tertentu Jadi memang merupakan serangkaian prosesi yang melibatkan banyak pihak Serta tentu saja membutuhkan sejumlah uporan Tidak jarang proses ini dianggap sebagai sesuatu yang rumit Sehingga kemudian sejumlah orang memilih cara lain untuk merupat diri sendiri Termasuk salah satunya dengan melakukan puasa weton Apa itu puasa weton? Puasa weton adalah puasa yang dilakukan untuk memperingati weton atau hari kelahiran seseorang Terutama bila ada hajat atau keinginan penting Dengan harapan agar lekas terkabul Untuk menjalankan puasa weton ini Jenis puasa yang dilakukan adalah puasa ngebleng Jadi bukan puasa biasa Ngebleng artinya tidak diperkenankan untuk makan, minum, ataupun keluar kamar Selama puasanya berlangsung Tidur boleh, tetapi hanya sebentar saja, 1 atau 2 jam Misalnya keluar kamar hanya boleh untuk buang air Aktivitas seksual pun juga tidak boleh dilakukan Selain dimaksudkan agar hajat lekas terkabul Puasa weton juga dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Serta untuk menyucikan sukma Sayangnya, tidak semua orang terbiasa berpuasa Apalagi ngebleng merupakan jenis puasa yang bagi kebanyakan orang adalah tidak biasa Lalu harus bagaimana? Apakah ada cara yang lebih mudah untuk melakukan ruwatan tanpa pagelaran dan tanpa puasa? Sebenarnya ada Yaitu dengan menggunakan garam pangruat Garam pangruat adalah garam bertua yang secara khusus diritualkan dan dimaksudkan sebagai sarana ruwatan buang sial Jadi tujuannya untuk membuang atau membersihkan hawa buruk serta energi negatif dari badan kita Agar untuk selanjutnya diberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala hajat Karena bila tidak, seringnya energi negatif ini akan merembet ke segala urusan Bukan hanya rezeki kita menjadi seret, hubungan asmara dan rumah tangga kita menjadi bermasalah Tetapi adekalanya kesehatan kita pun turut terganggu Itulah mengapa kita perlu melakukan ruwatan Agar rintangan hidupnya ini tidak berlarut-larut Bagi Anda yang ingin melakukan ruwatan dengan garam pangruat Boleh hubungi nomor yang tertera di layar Perkenalkan dari Anda Dan sampaikan keinginan Anda untuk melakukan ruwatan Ada pun syaratnya sendiri, cukup nama dan tanggal lahir saja Agar bisa kami bantu ritualkan dari sini Bila tanggal lahir tidak ada atau tidak valid Maka bisa diganti dengan nama ibu kandung Demikianlah kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan Seputar apakah kita bisa melakukan ruwatan sendiri So, moga memberikan sedikit pencerahan Terima kasih banyak telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahim Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya